Halo pemirsa, saya Yusrul Fariza akan membuka Breaking Bad News dengan karing, kabar miring. Saya singkat sendiri karena di promter tidak ada. Kabar miring adalah semacam ospek untuk menilai kemampuan saya dalam membacakan berita. Yang dari sini nantinya diputuskan apakah saya ini cukup kompeten untuk menggantikan Adi Surya dan mendampingi Ari Brata di Breaking Bad News. Tentu saja itu terserah pemirsa semuanya. Mari kita langsung bacakan saja karing, kabar miring kali ini. Nah ini ada bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil atau RK memohon maaf atas cuitan-cuitan lamanya dan ingin masyarakat segera move on dari cuitan lamanya itu. Salah satu cuitan lamanya di pos di tanggal 6 Juni, tepat 2 hari setelah saya berulang tahun ke... kayaknya informasinya gak terlalu penting ya. Iya, terima kasih ya, terima kasih ya. Enggak, jangan keluar dulu yang dibat dari baris. Enggak, ini mau ada kue dari sini kan? Enggak ada? Oke, kalau ada enggak apa-apa. Ridwan Kamil mencuit di salah satu platform digital. Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang Jakarta. Hashtag city branding. Sebenarnya ini Pak Ridwan Kamil gak perlu sebanyak itu menjabarkan. Cukup satu aja kata yang bisa mewakili semua itu. Gemini. Nah itu sudah cukup. Dan saya adalah orang itu karena saya ini di Twitter 6 Juni ya. Saya adalah orang itu ya. Selanjutnya, DPR adalah singkatan dari Dewan Penipu Rakyat. Wow, Pak Ridwan Kamil terlalu berani di tahun itu ya. Selanjutnya, ada yang menyebut... Allah, 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 Allah. Ada yang menyebut Jakarta sama dengan kampung raksasa. Nah, bukan true metropolitan. Katanya fisik memang metropolitan. Tapi perilaku masih banyak yang kampungan. Jakarta dulu mana ini Pak Ridwan ya? Gak semua Jakarta kan kampungan juga. Ada yang kota. Ya, gak usah deh. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi adalah sebagian dari komentar-komentar dan cuitan-cuitan dari Ridwan Kamil pada tahun 2011 dan 2012. Ini namanya Pak Ridwan Kamil di tahun itu masih berusia belasan. Jadi, jadi memang sangat wajar. Dan sebenarnya kita sebagai manusia cerdas dan bisa berpikir dan sebagai manusia modern itu harusnya bisa memaklumi gitu. Bahwasannya yang begitu-begitu memang ada. Bahkan kita kalau lihat cuitan kita tahun lalu, pasti akan merasa bahwa kita ini apa sih orang ini gitu. Kita pernah bodoh pada masanya, bro. Kita pernah kaku, kita pernah saklak pada masanya. Jadi, jangan tinggalkan sholat dan jangan pernah melawan orang tua. Itu dia pesan saya dan itu harus diingat oleh penonton dan pemirisan semuanya. Sekian kabar miring dari saya, Yusri Fariza. Semoga dapat disampaikan dengan baik dan mampu memberi penilaian yang cukup untuk jenjang karir saya di Breaking Bad News. Breaking Bad News, Bad Bad News. Selamat siang pemirsa. Kami kembali hadir dan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk menginformasikan sejumlah Bad News. Bad News. Yang bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Bersama saya, Arie Brata. Dan rekan magang saya yang kebetulan bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan dunia sholies. Kabarnya, film yang ia perankan, seni memahami kekasih, akan segera tayang di seluruh jaringan bioskop. Dengan saya, Yusri Fariza. Sebelum kita memulai Breaking Bad News kali ini, but first, Yes. Coffee. Oh, coffee adalah kunci. Ah, enak makan enjing. Ya, saya Yusri Fariza menemani Arie Brata di Breaking Bad News. Bad 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 News. Tadolah, Mas. Ini acara saya. Kalau saya bilang dalam acara Breaking Breaking. Harusnya ganti. Mas, jangan, Mas. Jangan, Mas. Ini sesuatu nyebut keluarga saya. Satu-satunya, Mas. Oke, oke, oke. Kalau saya bilang dalam acara Breaking Breaking, bilangnya Bad Bad News. Oke, oke, oke. Kita coba itu dulu. Oke. Selebihnya pakai opsi kita yang tadi. Iya. Oke? Awas kalau episode depan pakai ini ya. Iya. Ini dia dariku nih. Kalaupun saya pakai, saya bayar royaltinya. Berapa? 200. Oke, deal. Oke, kita coba. Dalam acara Breaking Breaking Bad Bad News. Cuk, cuk, cuk. Ada kan bapernya nanti, cuk, 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 cuk. Dreng, dreng, dreng. By the way, selamat ya. Berkat kamu di sini. Subscriber Memevel sudah 100 ribu. Yee. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Memang 100 ribu itu sangat terasa ya. Sangat terasa banget. Sangat terasa. Mas, itu silper queen. Silper queen yang biasa di lampu merah. Hah? Manusia silper. Kita berita dulu ya. Iya, oke. Siap. Oke. Berita pertama. Kayaknya dia juga yang nanya loh tadi. Saya sudah gemes melihat ini. Ini apa nih? Saya sudah gemes melihat ini. Oke, oke. Berita pertama. Berita pertama. Jadi sasaran penipuan lewat telpon, orang ini tak habis akal. Ia mengisengi balik penipu dengan cara menjawab menggunakan artificial intelligence atau AI. AI? Iya. Kita lihat videonya Pak. Oke, baik. Siap. Udah lah, Bapak pasti nggak bisa tarik dan. Iya, iya sekarang ya. Coba dicek Pak. Wah serius loh? Gue baru aja narik dana pakai benang buat ngangkat layangan lancar-lancar aja kok. Mungkin benangnya yang kurang panjang. Pak, ini serius loh Pak. Mau saya bantu nggak Pak? Wah kalau beneran serius, gue siap-siap dulu nih pakai cimat-cimat keberuntung gue. Tapi kalau soal-soal Shami Pay, gue biasa narik pakai magnet biar Jepang gimana tuh bisa dibantu juga nggak? Pak, ini serius Pak. Oh, jadi dia menipu dengan pakai dua HP. Pakai dua HP. Nah, buat apa nama? AI. Enggak nama pemirsa-nya namanya apa? Pemirsa Maple Leicers. Oh, buat Maple Money ya. Kalau pengen menipu ya, menipu seperti yang dilakukan Bapak tadi, pastikan punya dua HP dulu. Betul. Iya kan? Pastikan punya dua HP dulu dan pastikan HP-nya yang satunya sudah bisa support sama AI. Dan suaranya tidak kemersek. Betul. Karena kalau suara kemersek udah ketahuan. Udah ketahuan. Ah, kamu menipu aku dengan HP ya? Wah, ini HP ya? Oh, ini Xiaomi Redmi ya? Xiaomi Redmi lagi. Dua brand itu. Dua brand. Dua brand itu. Dua brand itu. Tapi dulu sebelum marah AI, ini ada salah dua teman kita, yaitu si Hivzi dan juga Rizpo. Jauh sebelum GJLS berdiri, mereka pernah melakukan penipuan. Oh, iya bener lagi. Dengan seolah-olah mereka terjebak dalam penipuan itu. Dan seperti ending yang sudah bisa kita tebak. Iya. Kalimat terakhir adalah pisuan. Halo, iya mas saya di depan ATM-nya. Jangan bilang satpam, Pak. Aduh. Jangan, Bapak, Bapak, Bapak jangan bilang satpam. Bapak sendiri aja, langsung pencet aja, Pak. Iya, ini saya udah pencet. Iya, iya, iya. Tapi ini satpamnya. Gak usah satpam. Tapi kalau begitu saya jujur ya, saya baru tahu. Itu? Iya. Ketawa dia. Kau cuma baru tahu kan? Aku udah tahu. Aku orangnya gak gapek. Oh, iya. Itu masuk di mana sih aplikasinya? Ada kan di ini ya, di web ya. Juga kan, yang tidak tahu juga. Tahu aku? Tahu itu? Iya. Chat GPT? Yang saya tahu yang baru-baru ini, foto di kasih samping. Oh, itu ya. Ada yang bisa dipelukan. Sama roast my Instagram feed. Iya, itu juga. Di chat GPT ada juga itu. Makanya pas ini saya baru tahu, oh ternyata ngobrol dan nyambung. Dan nyambung? Iya, mungkin kita bisa cari tipikal suaranya ya. Iya, kan kita bisa ubah juga. Misal, make phone call with Iwan Fals. Oh bisa? Bisa. Oh iya bisa juga tuh nanti. Tapi suaranya cuma, bongkar, bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar kebiasaan lama orang Indonesia minum ini. Bapak mau saya bantu nggak bapak? Bongkar. Mau saya bantu nggak bapak? Bongkar. Nama bapak siapa siapa sih? Bento. Rumah bapak di mana? Real Estate. Nah oke, kita serius ya. Karena kita lagi ada di breaking-breaking. Bad, bad news. Oke, lebih asoy sih pakai gerakan tangan. Kayaknya royalty lebih mahal. Iya, iya. Karena kalau hanya baca berita dan ini, terkesan tangan ini kaku. Kaku. Harus ada gerakan. Harus ada gerakan. Ini harus dipikirkan. Itu kalau baca berita, gerakannya begini. Kalau lagi di tempat sushi makan gitu, gerakannya gimana? Tempat sushi? Okanekasebu watashiwasta okanekasta kira. Nah gitulah pokoknya ya. Ngeri, ngeri. Ngeri. Okanekasebu watashiwasta. Eh nggak serius ya ini? Baca beritanya. Memang, kita harus serius di sini soalnya. Ya, kita harus serius karena kita lagi ada di breaking-breaking bad news. Aduh, anak magang ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, berita kedua. Berita kedua. Seorang anak kecil, anak sekecil itu ya. Berkelahi? Dengan waktu. Seorang anak kecil ditangerang. Buka bisnis yang terbilang tidak umum. Bocah yang ditaksir berusia 12 tahun ini buka bisnis telolet dengan 63 pilihan bunyi. Wow, ada videonya? Ada videonya? Ada videonya? Ada videonya? Satu kali mencet berapa? Goceng, goceng. Oh, satu kali mencet, goceng. Goceng itu berapa sih? 5 ribu kan? Goceng berapa? 5 ribu. 5 ribu. Yang paling keren nomor 56. 28, 29, 29. Coba, coba, coba. Uh, satu-satu ya dia mencetnya ya? Kalau aku dorok ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Satu-satu dia punya banking 63. Siap temen-temen. Coba, 63 ini. Siap. Sekali lagi, siap temen-temen. Siap. 3. 2. 1. Oh itu siapa yang nungguin, pacar Nadia ya? Iya Scoopy, pakai Scoopy sih. Oh itu dia. Keren, 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 keren. Masih kecil udah brilian idenya. Apalagi kalau sudah besar, biasanya mentok. Karena waktu kecil udah diperas. Iya, apalagi yang bikin apalagi ya. Betul, udah apalagi ya. Kayaknya kalau naik jadi 64 nggak menaikkan pengunjung juga deh. Karena pengunjung cuma penasaran di nomor 64 itu. Iya, 63. Enggak, kalau semakin bertambah, 64 itu. Dia 1-63 udah ada, Rip. Jadi tinggal dia 1. Coba yang 64 gimana? Biasa, nunggu tahun depan lagi untuk 65 gitu-gitu. Upgrade-nya per tahun ya? Upgrade-nya per tahun, sesuai jumlah usia kemerdekaan Indonesia. Tapi dia betul-betul melihat peluang. Karena kan anak kecil suka banget nungguin bis di jalan. Betul. Untuk sekedar, coba dong nyalain telolet-nya om. Iya. Ini dia parkir di situ. Bayar kita 5 ribu. Bayar 5 ribu. Kemarin itu ada cerita, saya kemarin kan sempat mudik di jalur Pandura. Oke. Aku kira yang di base-base yang itu. Udah selesai itu, tren itu. Om telolet om. Iya. Ternyata masih ada bro. Masih? Masih ada. Masih ada orang-orang yang setia setiap sore. Anaknya udah dibedakin putih gitu. Standby untuk satu kampung, satu rumahnya. Ayo nak, kita tontonan apa lagi nih? Kita udah keadilan gak dapet, kita harus dapet. Wow, asik-asik kerebel. Asik-asik kerebel. Iya, berarti udah jadi kegiatan rutin dong ya? Udah kegiatan rutin. Kayak tidur siang. Eh, tidur siang dulu. Kalau enggak, enggak denger telolet. Iya kan? Dengar telolet atau ngaji gitu. Tentu anaknya milih ngaji dong. Iya, milih ngaji dong. Iya dong. Pulang ngaji baru denger. Pulang ngaji baru. Iya. Eh, pantes tuh habis ngaji terus. Keren, umurnya masih diransir. 12 tahun ya? 12 tahun. Apalagi nanti pas 30 gimana tuh? Udah bisa. Udah bisa. Apa gitu kan? Oke, selanjutnya. Masih di.. Taduh, kita bahas dulu ini. Gak mau. Teloletnya, teloletnya. Teloletnya kita bahas dulu. Iya, dari semua nada hampir tidak ada bedanya ya. Karena tonet, 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 tonet. Tapi kan ada lagu-lagu yang gak gini ya. Oh ada yang ngebeat, ada yang.. Iya. But first. But first. Coffee. Enak banget. Oke, berita selanjutnya. Berita ketiga. Berita ketiga. Seorang supir gelabui orang minta-minta di jalan. Kasih uang 100 ribu, dapat kembalian lebih. Wow, cerdas. Wow, cerdik ya. Seperti anak 12 tahun tadi. Iya, kalau itu jeli. Apa pak? Mau lewat? Anter batu. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? 5 ribu satu mobil. 5 ribu satu mobil. Ini gak ada duit, cuma satu-satunya. Nah, balilah. Balinya berapa pak? Kembalinya, 52 biji. Nah, sini. Udah gitu, uang 20, 1. Iya, 20, 1. Uang 10, 1. Ya, 330 tuh. Awang 5 ribunya 3. 5 ribu aja 3. Ini banyak bentuknya, bos. Ini uangnya. Nah, ini untuk seminggu ya. Ini untuk seminggu. Seminggu, tadi lewat 5 ribu padahal ya. Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap. Siap, oke. 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 Luar biasa sekali video motivasi dari.. Pak Subir? Sorry, tadi kopinya ada. Oh iya. Aku gak biasa kalau Arabica. Biasanya apa? Torpedo. Arabica Torpedo ya. Arabica apa sih satunya? Arabica sama Indian apa? Robusta, Robusta, Robusta. Robusta, Robusta. Robusta, Robusta. Iya. Nih, tapi kalau kita lihat ya. Iya. Dari supir ini. Iya. Dia sebenarnya mampu melihat juga orang yang mungkin sepertinya ini bisa di.. Dikelabui. Dikelabui. Karena kalau dia cuma melihat, oh ini kayaknya bisa. Tau-tau orang itu jago matematika bahaya. Bahaya, betul. Betul, betul. Mana Wak? Bagi 5 ribu. Kasih kembali, wah 50. Dua. Dua. Hmm.. Sufi pun ngajar nih. Terus, apalagi? Sama ini, ketan hitam satu. Udah mulai aneh nih saya lihat Sufi ini. Apalagi ayam hitam satu. Sudah ditarik. Sudah ditarik set. Dikasih ke depan. Dikasih bunyi. Talala. 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 Dan katanya Arif, video ini.. Akan menjadi penyuluhan kemendiput untuk pentingnya sekolah. Hahaha. Itulah dulu. Itulah dulu. Maksudnya.. Kalau mau cari jelas gak apa-apa. Tapi sekolah jangan sampai dilupain ya. Jangan sampai dilupain. Jangan sampai dilupain. Itulah pentingnya sekolah. Dimana kalau duit 100 ribu itu ya.. Dibalikinnya ya 50 ribu dua. Iya harusnya berapa? Harusnya 50 tiga. Sama juga. Nggak sekolah juga. Nah, dari sinilah kita tahu pentingnya sekolah ya. My friend. Hahaha. Mungkin Bapak itu dulunya agak anti dengan susu sekolah. Oh gitu. Kan ada pembagian susu sekolah dulu. Minum-minum susu sekolah. Ah, saya mah Arabica. Wah, kopi. Terlalu kopi. Terlalu kopi dia. Anak senja banget dia soalnya. Oke, saya catat dulu ya ini. Apanya? Hah? Gak ada yang perlu dicatat ini? Harus. Oke. Satu, pertama. Pertama tadi. Sudah 100 ribu. Yang terlalu ditekan. Yang terlalu ditekan. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Ada semut hitam. Bukan ini rewok. Semut hitam. Semut hitam. Semut hitam. Wow. Memang dia set up punchline nyanyi. Itu aja dia. Yang gampang aja. Bahan yang gampang aja. Kalau kata anak tiktok, melek dikit nyanyi. Melek dikit nyanyi. Kalau masih buntu dengan nyanyi kasih aja. Oh gane kaset. Watashi wasta. Itu. Itu aja gampang. Kita langsung ke berita. Gimana? Terlalu. Pelan-pelan dulu. Gak ada. Kalau dari outfit nih. Kalau kita lihat. Anak reporter lapangan banget nih Mas Yusuf. Betul. Ini. Saya reporter lapangan yang biasa di. Race area 57. Yang ada jinglenya. Race area 57. Oh gak tau. Gak pernah ke Bandung naik mobil. Tidak. Anda set up punchline nyanyi. Set up punchline nyanyi. Jadi nanti kalau kamu ke race area 57. Iya. Kamu jangan lupa rekam jinglenya. Siap. Saya videoin. Buat teman-teman juga silahkan di videoin. Dan mention dia ini. Jangan gak usah. Gak usah. Nanti saya penuh. Nanti gak usah. Oh iya. Kalaupun di mention dia tidak akan repose. Kalau gak estetik. Sorry. Kalau gak pakai lightroom mania. No. Gak bakalan di repose sama dia. Kalau lightroom nya juga bukan yang subscribe ya. Itu enggak sih. Kalau cuman color correction itu enggak. Harus yang ada grading nya. Yang warm sama saturasinya itu agak dikurangin dikit. Biar terasa kayak. Moody nya itu ada gitu. Cinematic moody gitu. Jadi. Anda bisa pakai filter Melbourne. Filter Melbourne terlalu kuning. Tokyo. Tokyo juga kontrasnya ketinggian. Jadi membuat gambar yang low light itu hitamnya terlalu hitam. Oh gitu. Jadi shadow nya gak bisa dikurangi tuh. Gitu. Kalau filter sore-sore Dubai. Sore-sore Dubai agak panas ya. Ada tuh yang semuanya jadi orange. Iya bener. Semuanya kayak rumputnya orange. Ya rumputnya orange itu terlalu namanya. Kalau di dalam ilmu. Ini info ya. Iya mas. Iya mas. Aku sekedar berbagi. Iya iya berbagi. Kalau itu namanya. False color. False color. False color. Ijo jadi merah. Ijo jadi orange gitu. Dan itu sah-sah aja boleh. Sah-sah aja namanya seni. Oh. Seni itu tidak ada batasannya. Termasuk nanti seni memahami kekasih. Wow. Bagus banget bridging nya tuh. Bagus banget bridging nya. Seni memahami kekasih. Seni memahami kekasih. Iya iya iya. Sebuah seni dimana kita harus belajar untuk memahami kekasih seumur hidup kita. Oh menarik. Sepanjang hidup kita. Menarik. Sepanjang hidupkulah ingin bersama. Lagu siapakah itu? Nggak. Nggak tahu. Dikit-dikit nyanyi langsung kan saya bingung. Tapi tadi. Tadi langsung gini. Langsung tahu. Apa ya? Ada band ya bukan? Oh bukan salah. Apa sih? Seni memahami kekasih. Seni memahami kekasih. Mas Yuslir berperan sebagai apa sih? Saya berperan sebagai Pak Kos disitu. Bukan kekasihnya. Bukan. Terus ngapain anda promo disini? Bukan kekasihnya loh. Oh sebagai. Bukan kekasihnya dan bukan seninya bahkan. Tapi saya adalah memahami. Saya adalah minya. Oke. Memahami nya itu adalah saya. Karena mie disitu adalah Pak Kos. Pak Kos. Pak Kos itu adalah minya. Mas Yuslir menjadi Pak Kos. Pak Kos. Berarti yang jadi kekasihnya ada siapa? Ada Febi Rastanti. Febi Rastanti. Febi Rastanti dan juga si Elang L Gibran. Kalau Kalis? Kalis itu Febi. Kalis sebagai Febi. Oh Kalis sebagai Febi. Kebalik dong. Febi sebagai Kalis. Febi sebagai Kalis. Elang sebagai Gibran. Eh. Eh. El Gibran. Kan namanya El Gibran. Elang. Oh. Yes. Waduh. Waduh. Salah deh. Hampir aja birunya diganti biru muda ya. Oh. Oke. Febi menjadi Kalis. Seni menjadi Kalis. Oh seni menjadi Kalis. Febi menjadi Kalis. Febi menjadi Kalis. Febi menjadi Kalis. Elang menjadi Mas Agus Magelangan. Oh iya. Bisa diceritain gak endingnya? Eh. Enggak. 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 Premisnya itu tentang kekasih ya. Premisnya ini sebenarnya adalah. Bagaimana kita memahami kekasih. Premis, Pak. Premis besarnya ya. Iya. Bagaimana sebuah kisah cinta itu. Diejawantahkan. Diceritakan dalam kondisi yang. Kelas-kelas menengah kebawah gitu. Oh iya. Bahwa semua orang boleh jatuh cinta. Semua orang boleh jatuh cinta. Kalau mengutip dari kata-kata Mas Agus Magelangan. Kadang kalau kita nonton sidul anak sekolahan. Kita hanya fokus pada kisah cinta. Percintaan sidul dan Sarah atau Zainab. Betul. Padahal yang lebih menarik justru kisah cinta antara Mandra dan Munaro. Oh iya betul. Iya kan. Itu tuh dalem banget. Dalem. Karena ini film seni memahami kekasih ini adalah titik kumpul orang-orang yang tidak pernah merasa menjadi tokoh utama dalam setiap kisah cinta. Kalau kata Mas Agus juga kamu boleh miskin dan papa tapi kamu gak boleh gentar dalam jatuh cinta. Siap. Kalau kata kagem. Oh kagem apa tuh. Dia gak tau kagem lagi. Gak 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 gak. Gak sampe gak sampe. Berarti Mas Yusnya jadi bapak kos ya. Bapak kosnya Kalis waktu ceritanya di Jogja. Oke nanti kita lanjut ngomrolnya lagi. Kita lanjut berita keempat ya. Berita keempat ada dari. Belum belum. Ada ular paten raksasa. Piton. Salah lagi. Ular python. Raksasa tiba saja muncul dari lubang kloset kemudian menggigit buah zakar pria yang sedang khusyuk buang. Mas kata-katanya kayaknya ini deh terlalu khusyuk ya. Oke. Kita saksikan videonya. Ada videonya Arif. Wow. Ini deh bahayanya di. Ini dari dalam situ. I felt something bit biting. Biting. Aduh. Terus yang pegang ini yang tadi digigit. Enggak. Oh iya ya. Ih. Ih kok bit cobra ini sih. Iya maksudnya kok malah ularnya yang di pegang. Itunya dulu dong yang diamankan. Iya harusnya ya. Harusnya. Harusnya ya. Dia digigit itu ya. Mohon maaf ya. Dia sadar mungkin pasti lagi begini. Lagi khusyuk kan tadi diceritakan khusyuk gitu loh. Lah kok dualisme. Gitu masa ada dua. Kok ada dua. Ada dua. Ada dua. Yang satu bergerak kok cukup besar gitu. Loh yang satu lintah kok satunya kayak ular ya gitu. Ada dua jadinya. Ada dua jadinya. Ada dua jadinya gitu. Dan katanya Adi Berta kan digigit ya. Digigit. Dan ini adalah ketakutan semua pria. Iya. Ketika di kamar mandi ya. Kamu pernah gak merasa bahwa ini apa namanya. Ada yang sedang menjalar. Iya makanya kan. Dimana lagi tempat yang paling aman untuk kita. Iya. Sementara disitu saja masih bisa muncul ular loh. Iya. Makanya sesekali kan kita nengok ke bawah tuh. Oh masih ada lintahnya. Bukan ularnya ya. Bukan ularnya. Masih. Masih ada tuh ulat yang itu. Ulat ya bukan ular ya. Bukan ular bukan ular. Iya kita mah gak se-itu lah. Masih ada nih jendik itu. Masih kan. Dia jendik lagi. Terlalu mas. Terlalu mas. Terlalu jendik mas. Iya. Kalau aku sih jendik tapi tiga ya. Tiga yang angry bird itu yang. Puiiii. Bah. Wah selesai. Terlalu banyak bercanda gak ini breaking bad news. Sorry sorry sorry. Karena kita lagi ada di breaking breaking bad news. Hei anak magang kamu harus nurut. Oh iya oke. Jangan terlalu banyak gerak. Usahakan minimalkan gerakan. Oke. Terlalu. Saya boleh nengok. Boleh boleh. Sat boleh. Kalau kita pikir nih. But first. Coffee. Bajinan. Bajinan. Woi kalau ular begitu. Biasanya di. Kenapa sih bisa muncul. Biasanya karena. Habitatnya kali disitu. Habitatnya disitu. Tapi itu juga kengerian para lelaki ya. Sejujurnya ya. Karena. Siapa tau ya. Di. Bawah. Kamar mandi kita tuh. Ada seekor. Yang menunggu sekian tahun. Kita kan gak menempati tempat itu kan. Baru setahun dua tahun. Iya. Sudah ada yang menempati sebelum-sebelumnya. Gerakan diminimalkan. Sudah ada yang menempati sebelumnya kan. Kalau kalian kena gitu. Yuk. Kalian aranya apa yang? Oh. Saya paling. Ngonten ya. Sejujurnya sih. Sejujurnya sih. Engagement pasti tinggi tuh. Tinggi tuh. Iya. Dia pegang tadi tuh. Tinggi betul. Betul. Karena yang dia video tadi. Ularnya yang dia pegang. Terus dia pasti pegang HP. Nah. Yang digigit gak dipegang loh. Gak dipegang. Artinya kan kotos-kotosnya ini. Maksudnya apa. Kotos-kotosnya apa ya. Netes-netesnya itu. Iya. Kan itu kan megang sambil HP. Iya. Tangan satunya kan. Tangan teman dua kan. Itu berarti yang satu. Tas-tas. Biarkan aku menderita. Tapi aku harus dapat konten ini. Dan juga. Angle kameranya juga harus pas kan Rip. Iya betul. Maksudnya kalau. Ishoi. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Harus ada angle. Anglenya harus pas. Iya. Jadi kalau misalnya. Agak miring dikit. Akan terlihat. Thai-nya. Iya betul. Thai-nya. Atau minimal dia. Aduh mau ngonten lagi. Siram dulu deh. Brrrr. Eh kamu jangan turun. Hahaha. Ditarik lagi. Engagement saya gak ada nih. Eh engagementku. Engagementku. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Atau misalkan. Yang megang itu bukan yang digigit. Mungkin yang digigit lagi duduk tuh sakit. Lagi duduk. Lagi gini ya. Aduh sakit sayang-sayang. Sakit sakit sakit. Mungkin waktu digigit tuh kayak kungfu hassel tuh. Ngapain. Kata temannya. Eh tenang-tenang. Kalau ular tuh bersiul terlepas loh. Hahaha. Oke. Berita kelima. Kungfu hassel. Bukan. Pria ini bernama kungfu hassel. Wah salah salah salah. Pria ini tulis surat lamaran dan CV untuk menyatakan cinta. Tekad ini berasal dari apa yang dialami oleh seorang pemuda asal Filipina yang telah lama ingin mengakui cintanya pada sang pujaan hati. Tapi tidak mudah. Nyanyi lagi kawan. Tapi tidak mudah baginya. Karena ia begitu tegang bicara dengan wanita pujaan hatinya. Mudah saja bagimu. Mudah saja. Bukan mic. Bukan mic itu. Ini dia CV-nya. Oh ini CV-nya. Oh ini dari kanva yang premium ya sepertinya ya. Iya. Kanva yang pro ini ya. Iya. Fotonya juga yang diganti kepala aja itu. Wow. Iya, iya, iya. Udah ada tempat jas dan dasi. Ini untuk menyatakan cintanya kepada sang pujaan hati. Si pria yang bernama asli Warno Wahyunings ini. Siapa nama aslinya? Bukan. Gak kelihatan, gak kebaca. Ada. Itulah yang namanya perjuangan mas. Betul. Itulah yang namanya perjuangan untuk mendapatkan cinta. Wow, masuk nih. Iya. Masuk, ini udah masuk. Gak usah dibocok. Gak usah dibocokin. Sorry, sorry, sorry. Gak usah terlalu ini. Yang makanya kayaknya sampean deh di sini. Babak. Maaf ya, maaf ya. Oke. Jadi betul-betul bagaimana dia memperjuangkan cinta yang betul-betul dia idam-idamkan dari dulu. Tepat sekali. Terlalu jauh. Mas, terlalu jauh. Terlalu jauh mas. Aduh. Outframe ya? Iya, outframe. Dia melamar, memakai surat lamaran, CV. Betul. Saya curiga pacar yang dilamar ini namanya Lina Jobstreet. Terlalu link-in mas. Terlalu link-in. Terlalu link-in ya. Terlalu link-in. Jadi itu namanya perjuangan. Perjuangan, benar. Termasuk di film seni momen kekasih ini. Iya, iya, iya. Yang akan tayang 5 September 2024 di bioskop seluruh Indonesia. Wow. Tapi tayangnya gak hanya tanggal 5 September ya. Bukan. Itu tanggal pertama kali tayangnya. Nah, pertama kali tayang itu tanggal 5 September 2024. Iya. Sampai seterusnya. Amin. Kalau kamu nonton terus ya. Dan semoga banyak yang nonton ya. Semoga banyak yang nonton. Semoga maplers yang ada di sini itu. Maple Mania. Maple Manialicious yang ada di sini itu. Semuanya nonton harapannya ya. Karena ini adalah film tentang bagaimana mendapatkan. Bagaimana perjuangan cinta. Bahwa saja yang pengen aku harapkan dari film ini adalah. Mungkin simbol cinta itu tidak lagi rangga dan cinta. Tapi simbol cinta itu adalah Agus dan Kalis gitu. Agus dan Kalis dalam film ini. Dan ini Agus namanya. Kalau sinopsisnya gimana sih? Betul. Karena ini kan sinopsisnya sebenarnya. Udah ada di sini ya nanti di tayangin aja di sini ya. Sinopsisnya. Sinopsisnya ini bagaimana perjuangan Agus dan juga Kalis. Mempertahankan cinta mereka. Karena cinta yang selama ini diceritakan di film-film kan. Hanya cinta yang bagaimana cara mendapatkannya. Tidak in a commitment itu. Oh my god. Dalam sebuah commitment itu. Dan dalam sebuah commitment itu. Seni memahami kekasih adalah sebuah pelajaran untuk belajar selamanya pak. Ya kan. Kita gak akan habis dalam memahami kekasih kita. Benar. Akan ada masalah lagi untuk kita bertumbuh bersama lagi. Akan ada masalah lagi untuk kita bertumbuh bersama lagi. Gitu. Pintar sekali bicara ini ya. Wah iya 23 film saya pak. Wow. Pengalaman syuting gimana sih? Pengalaman syuting ini kan syutingnya di Jogja. Wah di rumah sendiri ya. Ya kan. Kalau syuting di Jogja itu selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Karena medannya itu aku tahu. Tahu banget. Dari sininya belok ke sini. Kalau senggang bisa pesen ayam gebrek di sini. Ada rujak di sini gitu-gitu itu gak tahu. Jadi itu. Brik dikit satek latak. Brik. Iya. Masa? Brik dikit kolesterol. Masa? Brik dikit kolesterol. Pulang-pulang dari. It's a wrap semuanya. Hanya. 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 Terlalu kolesterol. Terlalu kolesterol pak. Nah mas Yusul di sini kan bapak kos. Iya. Ini ngapain kalau bapak kos? Bapak kos ini jadi ceritanya. Kali sini kan seorang mahasiswi. Di Solo. Yang kemudian keterima bekerja di salah satu penerbitan di Yogyakarta. Penerbitan ini? Nah. Dalam kasus penerbitan ini. Itu dia harus ngekos di salah satu kos di Yogyakarta. Oke. Nah bapak kosnya adalah aku. Yang kemudian menyatukan cinta si Agus dan juga si Kalis ini. Oh istilahnya Mak Combringnya. Mak Combring. Mak Comblang maksudnya. Mak Comblangnya. Mak Comblangnya adalah saya. Oh berarti bukan yang cuma lewat. Cut. Thank you Mas Yusul. Thank you Mas Yusul. Enggak. 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 Tapi aku ada ciri-cirinya aktor film kalau panjang scene-nya ya. Itu ada instastory iso rap-nya. Ini kuncinya nih. Ada instastory sutradaranya. Ini kuncinya nih. Senimu malam kekasih iso rap. Nah itu ciri-cirinya aktornya kepakainya lama ya. Kalau hanya satu scene dua scene kayaknya. Iya. Story gini aja. Thank you banget ya Mas. Thank you banget ya Mas. Satu lagi ciri-ciri aktor yang lama syutingnya adalah. Oke. Ada update harinya. Oh iya. Day 14. Day 14. Day 1 perwakilan. Day 1 perwakilan rakyat. Day 1 perwakilan layar. DPR maksudnya ya. Seni memahami kekasih. Seni memahami kekasih. Pokoknya saya bakalan datang di premiere-nya. Dan saya sudah siap di testimoni. Filmnya seru banget. Dramanya dapet. Komen aja dapet. Dapet. Pokoknya dibikin naik turun. Naik turun. Perasaan. Habis nangis kita dibikin ketawa. Habis itu dibikin nangis lagi. Dibikin ketawa lagi. Perasaan kita kayak di rollercoaster. 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 Terus kalau udah mentok intinya gebes deh. Filmnya gebes deh. Kalian harus nonton deh. Udah siap banget saya testimoni itu. Betul. Dan aku nanti juga udah siap untuk dikompilasi dengan berbagai macam ekspresi. Oh iya dikompilasi tuh. Saksikan. 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 Seni. Seni. Seni memahami kekasih. Seni memahami kekasih. 5 September 2000. Di bioskop. Di bioskop. Di bioskop. Di bioskop. Lalu ada muncul produsernya. Film ini dengan hangat mempersembahkan. Capek ya ini tapping ini ya. Kau yang bikin capek dirimu. Makanya saya mau nilai ini. Saya mau nilai. Dari performancenya Mas Yusril. Tadi kan aku beberapa kali perform kan. Ada 3 jogetan yang aku perform. Ada abracadabra. Abra abracadabra. Aku sulap kamu jadi lelaki setia. Mas Yusril ya. Sorry sorry capek. Dari. Sama ada Juliet ya tadi. Ini penilaian saya ya Mas Yusril ya. Eh kamu tau lagu LK. Ini penilaian saya Mas Yusril ya. Dari penilaian saya. Karena Mas Yusril magang. Penilaian saya cuma ini. Gerakan. Dan nyanyi. Dan nyanyi. Dan hanya gerakan dan nyanyi dan kosong. Tapi menghibur. Menghibur. Menghibur dong. Maplers tinggalkan di kolom komentar. Kalau kamu ingin aku bertahan disini ya. Tinggalkan di kolom komentar. Adili Arif. Adili Arif. Adili Arif. Jangan ini satu-satunya untuk keluarga saya. Jadi buat teman-teman. Kalau kamu suka Yusril. Bikinkan dia Yusril core. Dan posting di tiktok. Mention maple. Oke. Effort ya. Effort banget. Yaudah deh. Nggak usah deh. Terima kasih banyak outfitnya keren banget tuh. Hari ini Mas Yusril. Terima kasih terima kasih. Ini hijau ini hijau. Menandakan apa? Green. Salah. Ormas. Lanjut aja. Sukses untuk filmnya. Saya memanggil kasih. Sekian. Dari Breaking Bad News hari ini. Breaking Breaking. Belum. Belum. Saya Arif Brata. Saya Yusril Fariza. Bersama Breaking Breaking. Bad Bad News. Bad Bad News. Sampai jumpa di Breaking Bad News. Mendatang. Dadah. that out. Terima kasih telah menonton!